Jadi kali ini kita akan menjelaskan mengenai apa itu PIT Jadi PIT test itu adalah suatu metode pengujian di tegak tas non-destructive fondasi tiang untuk memeriksa kebutuhan tiang tercetak maupun tiang bor yang terpasang Adapun yang dideteksi pada pengujian ini adalah keretakan, patahan, dan sambungan yang kurang sempurna Perubahan diameter tiang apakah dia lacking maupun bulking pada produksi tiang bor dan memperkerakan panjang tiang Jadi pada pengujian ini dia akan memperdeteksi pengecil maupun pembesaran pada suatu tiang Adapun standar yang dipakai STM D5882 standard the test method for low strain impact integrity testing of deep condition Adapun peralatan yang dipakai pada pengujian ini adalah palu khusus, accelerometer, dan transducer Prinsip pengujian ini adalah tumbukan di kepala tiang dilakukan dengan menggunakan palu berkepala lunak Pukulan menghasilkan stress wave yang bergerak Pukulan menghasilkan gelombang yang bergerak dari kepala ujung tiang Jika material homogen maka gelombang akan berjalan pada kecepatan yang konstan Bila kecepatan gelombang mendapatkan adanya gangguan misalnya retakan, perubahan, penampang tiang Adanya sambungan dan lain-lain maka akan dipantulkan kembali ke kepala tiang Jadi prinsip pengujiannya adalah sebelum melakukan pengujian maka kepala tiang harus dibersihkan Harus rata, boleh tergenang dengan air Mengenai bagaimana cara meratakan itu bisa dilakukan dengan cara menggerinda ataupun mengamplas kepala tiang tersebut Ada pun waktu yang dipakai untuk pengujian itu adalah Kapan pengujian dilakukan yaitu setelah umur betul 7 hari setelah dilakukan pengacoran Ada pun pengumpulan data yang bisa dipakai adalah data-data seperti data hasil penyelidikan tanah Lokasi proyek, data tiang, misalnya data pemboran, volume pengacoran, volume pengacoran tiang dan lain-lain sebagainya Ada pun jumlah pengujian, ada pun jumlah pengujian tiang yang dilakukan adalah Semua tiang, murphile yang dicor akan dilakukan pengujian PIT test Jadi pada saat dilakukan pengujian maka jarak antara hammer dengan transducer itu harus berdekatan Atau sebaiknya tidak boleh melebihi dari 300 mm Ada pun hammer yang digunakan itu adalah bisa hammer yang ringan yang kurang lebih beratnya 1 kg Tergantung dari diameter tiang yang akan diuji Kalau diameter yang digunakan lebih dari 1 meter maka Palu yang digunakan itu beratnya antara 1,5 sampai 6 kg Pelaksanaan daripada PIT ini adalah sensor diletakkan pada permukaan yang rata Dengan menggunakan bahan perkat Kemudian beberapa pukulan dengan menggunakan palu dilakukan Kemudian mengenai data-data yang mengenai dan kemudian data bisa terlihat pada akselerometer Jadi kesimpulannya bahwa Metode PIT ini hanya bisa mendeteksi satu jenis kerusakan pada satu tiang Dapat mendeteksi kerusakan yang letaknya secara vertikal Tapi dia tidak bisa mendeteksi penyebab kerusakan Hanya mendeteksi bahwa terdapat kerusakan pada kedalaman sekil meter PIT juga tidak dapat mendeteksi kapasitas tiang PIT hanya bisa mengetahui keletuan tiang yang diuji Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik, saya akan lanjutkan di slide pertama ini saya sudah pernah jelaskan Saya sudah pernah berikan di video sebelumnya Jadi saya akan mengulang kembali Jadi slide pertama ini adalah referensi tipikal kondisi pondasi tiang Saya jelaskan kembali bahwa ada dua bagian disini ada bad dan good Di bagian pertama ini, di bagian pertama Anda bisa lihat good artinya bahwa terjadi keseragaman dari tiangbor Terdapat keseragaman atau terjadi keseragaman pada tiangbor Jadi, gambar ini seperti lurus saja, tidak ada masalah Jadi, pengamatkan itu sampai disini saja, batasnya disini Jadi, pada tiangbor yang ada tanda good itu artinya bahwa terjadi keseragaman Tidak ada cacat dari tiangbor Tetapi, pada gambar kedua yang ini Ada tulisannya bad Itu ada cacat di lingkaran merah ini Cacatnya berupa pengecilan pada tiangbor Baik Lanjut di gambar bagian bawah Dua gambar di bagian bawah ini Gambar pertama itu adalah good pile Artinya Tiangbor Tidak mengalami Tidak ada cacat pada tiangbor Beda dengan gambar kedua Yaitu ada Atau ditemukan cacat pada tiangbor Seperti yang Anda lihat di lingkaran merah ini Pengecilannya Lebih besar daripada pengecilan yang bagian atas ini Baik Selanjutnya kita Ke slide kedua Ini adalah Hasil dari Pengujian Kalau yang slide pertama itu adalah contoh saja Atau referensi Sedangkan Yang slide kedua ini adalah Merupakan hasil dari Pengujian Ini adalah reflektogram Hasil pengujian VIT Seperti Anda lihat Yang pertama ini Kalau yang Vertikal ini adalah Kecepatan rambat Ini adalah kecepatan rambat Sedangkan Yang horizontal ini adalah Kedalaman Tiangbor Mulai dari sini sampai ke Sini Itu 19,8 meter Kedalaman dari Tiangbor Nah ternyata pada gambar pertama ini Di kedalaman 11,5 meter Ini terjadi pengecilan pada tiangbor Jadi tidak seragam Karena terjadi Pengecilan pada tiangbor Di kedalaman 11,5 meter Namun Tiang ini masih dianggap Oke Walaupun Ada sedikit Pengecilan di Kedalaman 11,5 meter Terus Di bagian kedua ini Ini adalah Tiangnya oke Dan cukup seragam Walaupun sebenarnya ada Di gambar kuda ini cukup seragam Walaupun ada Pembesaran Di Kedalaman 13 13 Tapi ini dianggap Jauh Masih lebih bagus Dibanding dengan Gambar pertama Karena terjadi Pengecilan Sedangkan di sini adalah Hanya terjadi Pembesaran Saya kira Demikian penjelasan saya Mudah-mudahan Bermanfaat Sebelum saya akhiri Video ini Silahkan di Di subscribe Di like Dan di share Video ini Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax